Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Ini kita akan Membahas yang santai-santai saja teman-teman Terkait deklarasi Partai Umat Partai yang didirikan oleh Pak Amin Rais Beliau mendeklarasikan Pada tanggal 17 Ramadan 1442 Hijriah Atau Tanggal 29 April 2021 Yaitu momen yang paling Bersejarah bagi perkembangan Partai politik di Indonesia Yang hari ini lahir partai baru Yaitu Partai Umat Banyak kalangan yang berpendapat terkait Berdirinya Partai Umat itu Ada yang menyambut dengan baik Ada yang juga menyambut dengan Nada-nada yang negatif Berpikir yang negatif Tetapi banyak kalangan juga yang Berpikir positif Terhadap Kelahiran Partai Umat Nah teman-teman Ketika Pak Amin Rais Mendirikan Partai Baru ini Ada pendapat dari Pak Mahfud MD Yang menyambut baik Yaitu berdirinya Partai Umat Nah teman-teman kita akan lihat Beritanya Terkait sambutan dari Pak Mahfud MD Kita ambil berita ini Dari Detik News Teman-teman Munajat Mahfud Usai Amin Rais Pimpin Partai Umat Jakarta Amin Rais Telah resmi Mendeklarasikan Partai Umat Dan Rito Rahmadi Terpilih menjadi ketua umum Partai Umat Menko Paul Hukam Mahfud MD Berharap Partai Umat Menjadi contoh Perkembangan demokrasi Di Indonesia Partai Umat Dideklarasikan Amin Rais Dan Rito Rahmadi Kawan Pada hari Kamis 29 April 2021 Di Yogyakarta Yang juga disiarkan Secara filetual Mahfud mengucapkan selamat Atas berdirinya Partai Umat Mengucapkan selamat Atas didirikannya Partai Umat Ujar Mahfud Dalam akun Twitter pribadinya Sabtu 1 Mei 2021 Mahfud mengatakan Indonesia perlu Partai Politik Seperti Partai Umat Dia juga Menyampaikan harapan Pada Partai Umat Agar menjadi Partai Politik Yang sehat Semoga Bisa menjadi Darah segar Bagi perkembangan Demokrasi di Indonesia Kita perlu Parpol-parpol Yang sehat Untuk menegakkan Negara demokrasi Konstitusional Kata Mahfud MD Itu teman-teman Pendapat dari Pak Mahfud MD Yang menyebut positif Terkait Berdirinya Partai Umat Yang didirikan oleh Pak Amin Rais Sebagaimana kita Tahu teman-teman Bahwa Pak Amin Rais Juga pernah Menerikan Partai Amat Nasional Yang akhirnya Hari ini Partai PAN Ini dipegang oleh Sulukifli Hasan Yang merupakan Juga Masih besan Dari Pak Amin Rais Jadi keluarnya Pak Amin Rais Dari Partai PAN Ini tentu Akan berpengaruh Bagi Pemilih Di pemilu Yang biasa Memilih Partai PAN Kemungkinan Ini akan Beralih Ke Partai Umat Karena Orang memilih Partai PAN Kemalian itu Karena Ada motivasi Ada dorongan Ada Contoh Yaitu Pak Amin Rais Jadi Orang mendukung Partai PAN Itu Karena Pak Amin Rais Nah Kalau Pak Amin Rais Keluar dari Partai PAN Saya yakin Banyak dari Pemilih Partai PAN Ini akan Berpindah Ke Partai Umat Karena Logis sekali Orang memilih PAN Itu karena Memilih Pak Amin Rais Kalau Pak Amin Rais Menerikan Partai Baru Tentu Akan Banyak Berpengaruh Terhadap Pemilih Di Partai PAN Akan Migrasi Akan Pindah Ke Partai Umat Nah Ini salah satu pandangan saya Namun akan Berbeda pandangan ini Dengan pandangan Dari Sulki Fli Hasan Kita akan Lihat teman-teman Pendapat dari Sulhas Sulki Fli Hasan Ketau umum Dari Partai Amat Nasional Kita ambil Berita teman-teman Ini dari Republika.co.id Soal Partai Umat Ini kata Sulki Fli Hasan Kita baca Berita ya teman-teman Republika.co.id Surabaya Ketau umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amat Nasional Sulki Fli Hasan Menilai Kehadiran Partai Umat Membuatnya senang Sebab Kehadiran Partai Umat Justru memastikan Tidak ada konflik Di tingkat internal Katanya tidak ada Konflik teman-teman Kalau Pak Amin Raes Ini memberikan Partai Umat Justru enak buat saya Saya bahagia Happy Senang Kenapa? Karena Kalau tidak Kita bisa bertangkar sendiri Hujannya Selah Selaturahmi Dan Syafat Ramadhan Di kantor DPW Pan Jatim Surabaya Jumat 30 April 2021 Malam Sulhas Sapa anak Kamis 29 April 2021 Tersebut Jadi ini Menjadi sejarah baru Teman-teman Bahwa Partai Umat Dirikan Sementara Sulhas ini Merasa bahagia Merasa happy Merasa senang Dengan berdirinya Partai Umat Karena Dengan berdirinya Partai Umat Tidak ada Pertengkaran Di dalam Partai Pan Itu sendiri Karena kemarin Memang Teman-teman Pak Amin Raes Ini Berbeda Pandangan Dengan Sulhas Kalau Sulhas Ini cenderung Berkoalisi Dengan Pak Jokowi Dengan Pemerintahan Sekarang Tetapi Pak Amin Raes Menginginkan Adalah Di luar Pemerintahan Dari Pak Jokowi Artinya Beroposisi Ini yang Diminta Pak Amin Raes Karena Saat ini Banyak Partai politik Yang berkoalisi Berpemerintah Dan Sedikit Sekali Yang Beroposisi Karena itu Pak Amin Raes Berharap Agar Pan Ini Beroposisi Dengan Pemerintah Tetapi Ini Berbeda Cara Pandang Dengan Sulhas Sulhas Malah Ingin Mendekat Ke Pemerintahan Jokowi Karena Banyak Perbedaan Cara Pandang Sikap Menyikapi Partai Pan Itu Akhirnya Kemalian Pemilihan Partai Pan Yang Cukup Recuh Dan Rame Karena Disana Terjadi Bentrok Yang Luar Biasa Yang Menyebabkan Pak Amin Raes Akhirnya Harus keluar Dari Partai Pan Dan Menerikan Partai Umat Ini Sulhas Merasa Happy Merasa Senang Dengan Berdiri Partai Umat Di bawah Pemimpinan Di tempat Yang Sama Wakil Ketua Dwi Pan Viva Yuga Mauladi Juga Menyampaikan Selamat Datang Kepada Partai Umat Pan Kata Dia Berhadap Partai Umat Sama Dengan Partai Politik Lain Yang Menjalankan Fungsi Konstitusional Dan Memperjuangkan Kepentingan Rakyat Kalau Ditanya Apakah Pan Merasa Risau Dengan Keberadaan Partai Umat Tentu Tidak Pan Tidak Gegana Atau Gelisah Galau Merana Ucap Dia Tidak Gegana Teman-teman Katanya Gelisah Galau Merana Dengan Berdirinya Partai Umat Jika Ada Mantan Anggota Maupun Pengurus Pan Yang Masuk Ke Partai Umat Kata Dia Hal Tersebut Bukan Disebut Sebagai Pedul Desa Karena Diklaimnya Hanya Sebagian Kecil Dan Tidak Terlalu Signifikan Yuga Juga Mempersilahkan Seluruh Anggota DPRD Kapten Kota Maupun Provinsi Dan Defraksi Pan Menentukan Masing-masing Pilihan Politiknya Hanya Ia Mengingatkan Bahwa Anggota DPRD Pan Ditingkat Maupun Diakini Bakal Sehat Dan Berpikir Rasional Mendirikan Partai Politik Itu Tidak Semudah Yang Dibayangkan Menurut Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Parliamentary Trashhood Yang Los Di Senayan Itu 4% Dan Untuk Mendapatkannya Tidak Mudah Apalagi Partai Baru Kata Dia Nah Itu Teman-teman Pendapat Dari Viva Yoga Mauladi DPP Partai Pan Yang Tidak Merasa Gekana Galau Gelisah Merana Terkait Berdirinya Partai Umat Partai Baru Yang Dirikan oleh Pak Amin Rais Karena Menurut Viva Yoga Mula Dibawa Pemilih Pan Ini Katanya Sudah Rasional Apalagi DPRD Di Tingkat Daerah Ini Sebenarnya Diberikan Keluasan Untuk Memilih Partai Yang Diinginkan Tetapi Menurut Yoga Semua Sudah Rasional Apa Partai Mana Yang Akan Dipilih Karena Menurut Yoga Untuk Bisa Masuk Senayan Ini Harus Mendapatkan Suara Sekitar 4% Dan Ini Bukan Sesuatu Yang Mudah Tetapi Sesuatu Yang Berat Tetapi Teman Teman Banyak Warga Dari Pemilipan Ini Juga Ada Yang Mengatakan Akan Memilih Partai Umat Karena Pak Amin Rais Ini Bisa Dilihat Dari Channel Youtube Pak Amin Rais Banyak Pendapat Dari Masyarakat Dari Pemilipan Ini Yang Akan Pindah Ke Partai Umat Dan Ini Mesti Pan Harus Hati-hati Akan Lebih Banyak Suaranya Dipanding Dengan Partai Pan Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Sub indo by broth3rmax